Kuasai dan tundukkan khuddam yang bernama Qorin dari jenis jin dan dari jenis malaikat yang menyertai manusia sejak lahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku ka muslimin wal muslimat ketahuilah bahwa setiap manusia setiap manusia baik itu mu'min muslim atau kafir setiap anak cucu adam tatkala lahir itu selalu disertai oleh Qorin Qorin adalah yang menyertai dari dua bangsa yang pertama bangsa jin yang kedua bangsa malaikat semuanya yang menyertai itu disebut khuddam khuddam adalah yang membantu bisa positif, bisa negatif jadi tidak semua khuddam itu semuanya bermakna negatif bisa juga khuddam-khuddam itu positif karena khuddam yang dari jenis malaikat pasti positif adapun khuddam yang dari jenis jin maka harus ditundukkan terlebih dahulu karena kalau tidak ditundukkan malah khuddam itu akan menyuruh memerintah mengajak kepada keburukan di dalam surat al-ra'adhu ayat yang ke-11 Allah SWT telah menjelaskan telah berfirman tentang malaikat hafadah malaikat penjaga yang menyertai manusia yang menyertai manusia dalam bahasa Arabnya disebut Qorin yang menyertai manusia setiap manusia muakibatun bermula beberapa malaikat yang bergantian menjaga malaikat yang bergantian menjaga membenyatihi dari arah depannya manusia dan dari arah belakangnya manusia yang menjaga oleh mereka para malaikat muakibat malaikat hafadah namanya hu padanya manusia dari perintahnya Allah jadi jelas ini dalam surat al-ra'adhu ayat yang ke-11 setiap manusia pasti disertai oleh malaikat hafadah malaikat penjaga sejak lahir iya sejak lahir dan disebut khuddam-khuddam dari malaikat semuanya bersifat positif kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW hadis suha'i riwayat ima muslim an'abdillah ibni mas'udin radiyallahu'an telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an berkata oleh beliau Abdullah bin Mas'ud telah bersabda oleh Rasulullah SAW tidaklah dari kalian dari seorang pun dari seorang pun ini berarti semuanya semuanya anak turun Adam anak cucu Nabi Allah Adam semuanya tanpa terkecuali illa waqat wukila bihi kecuali sungguh telah diwakilkan bihi padanya dia ahad seseorang korinuhu terhadap korinnya korinnya yang menyertainya khuddamnya minal jini dari jenis jin wa korinuhu dan korinnya yang menyertainya minal malaikat dari jenis malaikat jadi setiap manusia nih sejak lahir sudah ada namanya khuddam bernama korin lah korin itu tidak semuanya jin tetapi juga ada dari jenis malaikat berkata oleh mereka para suhabat wa iyaka ya Rasulullah dan juga kepadamu wahai Rasulullah kala Rasulullah s.a.w.w. menjawab wa iya ya dan juga hanya kepadaku kepadaku juga iya illa anna allaha a'ana a'anani alaihi fa'aslama illa anna allaha hanya saja sesungguhnya Allah a'anani yaitu telah menolong oleh Allah ini kepadaku alaihi atas korinnya itu fa'aslama lalu Islam masuk Islam oleh dia korin falayak muruni illa bi khairin lalu tidak merentah oleh korin itu ini kepadaku illa bi khairin kecuali dengan kebaikan jadi jin korinnya Rasulullah yang dari jenis jin sudah Rasulullah tundukkan sehingga tidak merentah kepada Rasulullah kecuali merentah pada kebaikan tidak merentah pada keburukan sama sekali oleh sebab itu setiap muslim juga mampu menundukkan jin korinnya agar dia masuk Islam akhrajahu muslimun akhrajah telah mengeluarkan hubadah hadis muslimun oleh imam muslim nomor hadis 2814 kemudian di dalam hadis berikutnya an'aishyata radiyallahu anha telah direwetkan dari Aisyah radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi kharaja min indiha leilan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi kharaja iaitu telah keluar oleh Rasulullah min indiha dari sisinya Sayyidah Aisyah leilan pada suatu malam berkata oleh Sayyidah Aisyah faghirtu alaihi lalu cemburu oleh aku kepada Rasulullah faja'a fara'a ma asna'u lalu datang oleh Rasulullah fara'a lalu melihat oleh Rasulullah ma asna'u pada apa yang aku perbuat lalu bersatu oleh Rasulullah ma laki kamu kenapa kamu ini kenapa ya Aisyah tu agirti wahai Aisyah apakah kamu cemburu lalu berkata oleh aku kata Sayyidah Aisyah mengapa aku tidak cemburu aku yang seperti ini semisalku ala misli ke atas yang semisalmu aku ini wanita biasa sedangkan kau adalah seorang nabi yang dijadikan idola oleh banyak para wanita aku jelas cemburu lalu bersabda oleh Rasulullah s.a.w apakah sungguh telah datang kepadamu syaitan oleh syaitanmu wahai Aisyah wahai Aisyah apakah syaitanmu telah mendatangi kepada kamu berkata oleh Sayyidah Aisyah ya Rasulullah wahai Rasulullah atau apakah ma'iyah yaitu besertaku syaitanun bermula syaitan makna terjemahan bebasnya apakah ada syaitan besertaku wahai Rasulullah apakah ada syaitan bersamaku kola bersabda oleh Rasulullah s.a.w na'am iya iya ada syaitan bersertamu kultu berkata oleh aku kata syaitan Aisyah dan apakah juga berserta setiap manusia ada setannya kola bersabda oleh Rasulullah s.a.w na'am iya iya setiap manusia itu ada setannya kultu berkata oleh aku kata Siti Aisyah dan juga yaitu besertamu wahai Rasulullah apakah juga ada setan besertamu wahai Rasulullah kola bersabda oleh Rasulullah s.a.w na'am iya iya bersamaku juga ada setan walakin rabbi a'anani alihi hatta aslamah akan tetapi Tuhanku yaitu Allah a'anani yaitu telah menolong oleh Allah ni kepadaku alihi atas setanku hatta aslamah sehingga masuk islam oleh dia setanku akhrojah muslimun akhrojah telah mengeluarkan upada hadis muslimun oleh muslim nomor hadis 2815 jadi sekali lagi bahwa setiap manusia seluruh manusia tatkala lahir itu diberikan oleh Allah berupa korin pembantu penolong khuddam ada yang dari jenis jin dan ada yang dari jenis malekat juga ada malekat hafadzah lalu korin yang dari jenis itu kalau tidak ditundukkan masuk islam maka dia akan menjadi setan mengajak keburukan maka dia harus diislamkan lalu bagaimana caranya mengislamkan insyaallah akan kita jawab dalam video berikutnya